Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman disini saya akan memberikan bagaimana caranya memperbaiki kompor yang nyala apinya kecil seperti ini teman-teman ini nyalanya sangat kecil caranya pertama kita ambil buka dulu regulatornya setelah itu kita cobet knopnya kita ambil kuningannya dulu setelah itu kita lepaskan murnya kita lepaskan mur yang di bawah ini mur mesinnya kita ambil mesinnya kita lepaskan baut di mesinnya seperti ini kita pakai pertalit untuk membersihkan dan biasanya itu kalau apinya kecil itu kotor teman-teman disini saya akan membersihkannya saya menggunakan kemiti untuk lubang mesinnya setelah itu kita bersihkan dengan pertalit kita bersihkan dengan minyak kita bersihkan dengan minyak bertalit setelah itu kita bersihkan sepuyirnya kalau sudah bersih kita kasihkan minyak minyak boleh minyak gardan boleh minyak apapun boleh setelah itu kita pasang sepurnya di mesinnya jangan sampai salah untuk memasang sepurnya kita bersihkan dulu biasanya banyak kotoran di selah-selah mesinnya ini kita kasih minyak kita pasang kita pasang mesinnya seperti ini kita masukkan bautnya kita rekatkan satunya lagi kita rekatkan kita pasang pematiknya kita bersihkan di pematiknya setelah itu kita coba dulu apakah sudah normal sudah teman-teman kalau sudah kita pasang mesinnya di kompor kalau sudah kita eratkan dengan baut seperti ini seperti ini sampai benar-benar erat agar tidak bocor gasnya kalau sudah kita pasang bautnya kita pasang baut yang ada di depan seperti ini seperti ini kita eratkan bautnya kita pasang bautnya kita pasang regulatornya kita coba kompornya kita coba kompornya apakah sudah nyala normal atau masih kecil ternyata ternyata sudah normal teman-teman sudah normal kayak sebelahnya kita coba lagi teman-teman sudah normal untuk pengapiannya seperti yang satunya juga terima kasih teman-teman sampai berjumpa kembali terima kasih teman-teman sampai berjumpa kembali selamat menikmati